Intro Sobat berbagi info, pasca deklarasinya Aceh merdeka oleh Tengku Hasan Ditiro di Gunung Halimon. Pidi pada tanggal 4 Desember tahun 1976 silam, kita cukup banyak mendengar cerita-cerita heroik pejuang gerakan Aceh Merdeka. Kita mendengar cerita keberanian, kebal peluru dan ilmu bisa menghilang. Keahlian ini yang membuat mereka sangat ditakuti oleh TNI dan disegani oleh masyarakat. Untuk mereka para pejuang GAM ini, masyarakat menyebutnya sebagai awak ateh atau orang dari gunung, yang menunjukkan para pejuang GAM ini bergerilia di hutan-hutan Aceh. Ini beberapa pejuang yang namanya sempat berkibar di Aceh dan sangat dicari oleh aparat keamanan. Namun sebelum kita memulainya, yang belum meng-subscribe agar segera meng-subscribe channel, berbagi info ini agar teman-teman mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. 1. Surya Dharma alias Robet Sobat berbagi info, tahun 90-an, Surya Dharma atau Robet sangat terkenal di Aceh. Dia pejuang GAM yang sangat ditakuti dan diburu oleh aparat keamanan saat itu. Foto-fotonya bersama para pejuang GAM lainnya begitu mudah kita temukan di pos Kambling. Dia gencar beraksi pada tahun 1989 sampai tahun 1992 di kawasan Aceh Timur dan Aceh Utara. Tapi, siapa sebenarnya Robet? Dia merupakan putra Minang asli yang lahir di Lampaseh, Banda Aceh dengan nama Surya Dharma. Pada tahun 1985, prajurit satu dari Batalion 113 Kota Bakti, PD ini pernah dikirim oleh kesatuannya ke Timur-Timur, kini Timur Leste, untuk memerangi pasukan Fretelin. Konon, sepulang dari Timur-Timur, Robet membuat ulah memukul anggota polisi militer saat nonton di bioskop beringin. Atas ulahnya tersebut, Robet dihukum oleh komandannya dan sempat dititipkan di LP Sigli. Setahun kemudian, Robet kembali membuat heboh dengan membobol kas berisi uang kontan bernilai ratusan juta rupiah milik PT Arun. Karena terus bikin ulah, Robet akhirnya dikeluarkan dari dinas militer. Sejak lama Robet bersimpati pada perjuangan GAM. Ketika ditahan bersama tahanan GAM, di sebuah sel di Batalion 113 Kota Bakti, Robet melihat para pejuang GAM tetap salat walau di penjara. Abri yang digaji pemerintah malah berjudi, minum minuman keras. Sejak itu saya tertarik dan terlibat dalam GAM. Banyak anggota Abri juga bersimpati pada GAM, kata Robet dalam sebuah wawancara dengan majalah Forum Keadilan tanggal 11 Januari tahun 1999. Suatu kali, setelah memukul seorang camat di Batei, PD, Robet bersama Arjuna berhasil meloloskan diri dari kejaran aparat. Dia pun memilih lari ke Malaysia. Pada tahun 1993, Robet dihukum mati secara in absentia oleh pengadilan negeri Loksumawe. 2. Arjuna Sobat berbagi info, selain Robet, pejuang GAM yang namanya berkibar antara tahun-tahun 1989 sampai tahun 1992 adalah Arjuna. Beda dengan Robet, Arjuna adalah ex-Libya tahun 1988 sampai tahun 1989 dan dikenal sangat berani serta ahli meranjang serangan. Dia pun termasuk intelektual GAM, jebolan dari Fakultar Kedokteran Hewan, Universitas Syiah Kuala. Tak heran, setahun setelah bergabung dengan GAM, Arjuna dipercaya menjadi komandan pasukan GAM wilayah Pidi. Arjuna termasuk angkatan terakhir 1989 atau 1990 yang dikirim berlatih militer ke Libya bersama Ahmad Kandang. Sementara angkatan pertama yang berlatih di Libya yaitu Musa Kirmanov juga Ismail Syahputra, jurubicara ASNLF GAM yang diculik di Medan. Di dalam pasukan GAM, Arjuna dikenal dengan nama Rambo, tokoh film Hollywood dalam Perang Vietnam. Ini wajar karena lelaki brewok ini sangat lihai dalam taktik Perang Gerilya. Dia masuk list aktivis GAM yang paling diburu aparat keamanan. Merasa tak aman terus berada di Aceh setelah terlibat pemukulan seorang jamaat Tibati, Pidi. Arjuna meloloskan diri ke Malaysia tahun 1992. Di sana ia bekerja serabutan. Terakhir pada 1997, dia pulang ke Aceh. Ia masuk lewat pelabuhan perulak Aceh Timur yang relatif sepi dari ingar bingar pergolakan. Ia kembali ke Biren sebentar dan selanjutnya hijrah ke Bekasi. Ia memilih menjadi pedagang kelontong dan sayuran di pasar Bekasi. Garis perjuangannya pun melunak. Terakhir ketika pulang ke Biren, sekitar tahun 2001, Arjuna dieksekusi. Konon dilakukan oleh gerakan yang dulu pernah dibelanya. 3. Ahmad Kandang Sobat berbagi info, nama aslinya Muhammad Rashid, tapi dia lebih dikenal dengan nama Ahmad Kandang. Pasalnya, ia lahir dan tinggal di desa Menasah Belang Kandang, Muara II, Aceh Utara. Akhir Desember tahun 1998, Ahmad Kandang menjadi pentolan gam paling dicari aparat keamanan. Ia dituding sebagai dalang pembunuhan sejumlah anggota ABRI. Hal itu pula yang mendorong ABRI. Kini TNI melancarkan operasi Wibawa 99 yang menjadikan Aceh sebagai medan perang. Sebagai operator lapangan, tak mudah bagi TNI menangkap Ahmad Kandang. Ia dilindungi oleh pasukan dan masyarakat Kandang. Ahmad Kandang dikenal sebagai Robin Hoodnya Aceh, pelaku utama pembobolan Bank Sentral Asia, BCA, Lokseumawe pada Februari tahun 1997 ini sangat dicintai masyarakat. Ia sering membagi rezeki kepada penduduk di kampungnya. Ini pula yang membuatnya selalu dijaga oleh masyarakat. Pada pertengahan November tahun 1998, misalnya, saat sepasukan primob telah mengepung rumah Ahmad Kandang, mereka tak berani menembak panglima gam pasi tersebut karena di dalam rumah tempat persembunyian Ahmad ada ibu dan bayi. Ketika kita mengambil kontrol dari negara kita, kita akan mengepungkan semua militer Indonesia dan mengepungkan semua persembunyian. Itu adalah orang-orang yang berkerja. Warga bahkan membentuk pagar betis untuk melindunginya. Kesempatan itu digunakan oleh pejuang ini untuk kabur dan melarikan diri. Ahmad Kandang dikenal ahli perakit bom. Banyak bom yang dipasang untuk menghadang laju operasi TNI dibuat olehnya. Tapi, nasibnya tragis, karena dia meninggal karena bom yang dirakitnya meledak. Padahal, bom itu dia siapkan untuk menghadang iring-iringan TNI. 4. Ishak Daud Sobat berbagi info, selain Ahmad Kandang, nama tokoh gam yang juga paling diburu aparat keamanan adalah Tengku Ishak bin Muhammad Daud atau lebih dikenal dengan Ishak Daud. Penglima gam wilayah Purulak ini punya postur tubuh tinggi tegap. Wajahnya juga ganteng dan mirip bintang film India. Ishak lahir di desa Belang Gelumpang Kualaidi, kecamatan Idy Rayot, Aceh Timur pada tanggal 12 Januari tahun 1960. Ia adalah anak pertama dari pasangan Muhammad Daud bin Tengku Bashah dan Nuriyah. Semasa kecil, Ishak tinggal di lingkungan desa yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan. Ayahnya bekerja sebagai nelayan sedang ibunya berjualan kue, merasa tidak pernah puas dengan kondisi itu, pada awal tahun 1984 memutuskan merantau ke Singapur. Apalagi banyak orang Aceh di negeri Singa itu. Sama seperti di Malaysia, Ishak Daud juga bekerja serabutan, dari buruh bangunan hingga sopir anggota Biro Penerangan Aceh Merdeka. Namun, Ishak Daud hanya sempat menjalani hukuman dua tahun saja, karena pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, tanggal 21 Mei tahun 2000, Ishak Daud dibebaskan. Ishak memutuskan kembali bergabung dengan GAM, posisi terakhirnya sebagai Panglima GAM wilayah Peoreul Akhtemian. Ishak meninggal dalam sebuah penyergapan oleh TNI pada akhir tahun 2003. 5. Abdullah Syafi Sobat berbagi info, Tengku Abdullah Syafi atau Tengkulah adalah Panglima GAM yang sangat karismatik, disegani kawan dan ditakuti lawan. Di kalangan pasukannya Tengkulah dikenal sangat tegas namun sopan. Ia juga santun dan bersahaja. Saya merasakan kebersahajaannya ketika suatu kali menjumpainya di sebuah kampung di Gelumpang Baro, Pidi. Dia sangat ramah. Saya disapanya, anak muda. Selama 3 jam lebih saya duduk dan berbicara dengannya. Kebetulan Tengkulah sedang beristirahat di kampung saya waktu itu. Rasa kagum saya pada sosok yang sangat dicintai pasukannya itu setelah beliau berceramah di masjid kampung saya. Tengkulah adalah pemimpin sayap militer GAM. Dia pernah menjabat sebagai Panglima GAM wilayah Pidi dan terakhir sebagai Panglima Gerakan Aceh Merdeka seluruh Sumatera. Konon, lebih 20 tahun Tengkulah memimpin gerilyawan GAM di kawasan Birun. Tengkulah tidak mendapat pendidikan militer di Libya seperti Arjuna atau Ahmad Kandang. Inilah yang membuatnya tidak begitu suka dengan penggunaan kekerasan dalam berjuang. Kuatan senjata hanya untuk mempertahankan diri. Hal ini pula yang membuat Tengkulah sangat dihormati oleh tentara musuh. Tengkulah lahir di desa Matang Gelumpang II, Biren. Ia hanya sempat bersekolah hingga kelas 3 di Madrasa Aliah Negeri Pesangan. Keluar dari sekolah tersebut, Tengkulah memilih belajar agama di sejumlah pesantren di Aceh. Tengkulah mulai terlibat GAM pada awal 1980. Ada juga kabar yang menyebutkan, Tengkulah bergabung dengan GAM sehari sebelum Hasan Tiro memproklamirkan GAM di Gunung Halimut. Sebenarnya, masa muda Tengkulah termasuk unik. Ia banyak terlihat dalam dunia teater bersama grup jembah. Sangat jauh dari kesan militer. Tetapi, belakangan, hal ini sangat membantu Tengkulah dalam hal penyamaran. Mobilitas Tengkulah tak terdeteksi. Orang Aceh menyebut Tengkulah punya ilme prabon, ilmu bisa menghilangkan diri. Tengku Abdullah Syafi meninggal dunia pada tanggal 22 Januari tahun 2002 di GMGM, Bandar Baru, Tidi dalam sebuah penyergapan oleh TNI. Sang istri dan lima pasukannya ikut syahid dalam penyerangan tersebut. Sebelum meninggal, Tengkulah pernah membuat wasiat, jika pada suatu hari nanti Anda mendengar berita bahwa saya telah syahid, janganlah saudara merasa sedih dan patah semangat. Sebab saya selalu bermunajat kepada Allah agar mensyahidkan saya apabila kemerdekaan Aceh telah sangat dekat. Saya tak ingin memperoleh kedudukan apapun apabila negeri ini, Aceh Merdeka. 6. Abu Arafah Sobat berbagi info, Tengku Abdul Metolib atau yang lebih terkenal dengan Abu Arafah adalah Panglima Gam Wilayah Meruho Daya. Wilayah operasional Gam Meruho Daya dalam struktur wilayah gerakan Aceh Merdeka meliputi kecamatan Lowong, Aceh Besar, hingga Arongan, kecamatan Samatiga, Aceh Barat. Abu Arafah dikenal militan karena seringkali menyerang patroli TNI di Gunung Gerete, Aceh Jaya. Dia seringkali mengultimatun pasukan TNI agar tidak melintasi wilayah kekuasaannya, mulai dari Lowong, Aceh Besar, hingga Arongan. Setiap penyerangan yang terjadi terhadap TNI di lintasan pegunungan itu diklaim dilakukan oleh pihaknya. Suatu kali, pasukannya menyerang pasukan pengamanan bahan logistik TNI BKO kecamatan Jaya yang mengakibatkan perada Suprianto, anggota TNI dari Kesatuan 320, Siliwangi, Luka Parah. Kita memang mempersiapkan serangan itu untuk mengingatkan mereka agar jangan menakali masyarakat, kata Arafah kepada media ketika itu. Abu Arafah juga mengajak TNI berperang secara terbuka dengan pasukannya. Pasalnya, setiap selesai kontak senjata dengan GAM, aparat TNI Polri sering mengasari masyarakat. Namun, ajakan perang tersebut mendapat larangan dari ulama, apalagi seruan tersebut dilakukan pada bulan Ramadan. Para ulama cemas, karena Abu Arafah mengancam akan menyerang pos TNI jika tak mau meladini ajakan berperang di lokasi yang jauh dari pemukiman penduduk. Kami menghormati dan menghargai imbauan ulama dan tokoh masyarakat itu sepanjang pihak TNI Polri tidak mengganggu dan menindak masyarakat secara kasar, kata jurubicara GAM wilayah meruho daya, Abu Tawsi, mewakili Abu Arafah. Abu Arafah meninggal dunia dalam kontak senjata dengan pasukan TNI di Aceh Jaya pada tanggal 10 Oktober tahun 2002. Panglima legendaris GAM merahom daya ini dikebumikan di kampung halamannya, Krung Tunong, pada Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2002, sore. Sekalipun Abu Arafah meninggal, namun GAM wilayah meruho daya tetap menyembunyikan informasi meninggalnya Panglima yang sangat mereka hormati itu. Hal ini dilakukan agar tidak meruntuhkan mental para pasukan di lapangan. 7. Saiful alias Cage Sobat berbagi info, Amiruddin atau Saiful alias Cage bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1998. Ketertarikannya bergabung dengan GAM setelah berkenalan dengan Mirik, Saiful alias Cage masih sebagai prajurit biasa di KAM 090 Sikurung, Palu Bruh Awe Guta. Saat itu, petinggi GAM di kawasan itu adalah Huseini Franco, Razali, dan beberapa orang lainnya. Sekalipun masih baru dalam GAM, Cage sudah dikenal sangat berani dan nekat. Cage menjadi komandan operasi khusus pada tahun 2002 karena sangat senang bertempur. Pasukan ini dibentuk tahun 2001 oleh GAM daerah 3 Bati Ilik. Pada tahun 2002, Cage membentuk KAM Gurka di Gampong Darul Aman, Pesangan Selatan. Tapi karena kondisi makin genting, dia memecah pasukannya menjadi tujuh regu. Dua di antaranya bernama Regu Singabate, dengan komandannya Mirik dan Regu Gebina yang dikomandani oleh Obeng. Setelah Coha, Cage menyatukan kembali pasukannya di Gurka, agar pasukan GAM tidak tersebar-sebar. Cage yang dikenal pemberani ini pernah membanting stempel KPA wilayah Biren di hadapan para petinggi GAM setelah mengusung Zaini Abdullah Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2012. Entah karena sikapnya tersebut, pada Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2012, Cage ditembak mati di depan tokonya, Gurka, di Matang Gelumpang 2, Biren. Sobat berbagi info, selain nama-nama di atas, sebenarnya, masih cukup banyak pejuang GAM yang legendaris dan ditakuti oleh TNI, seperti Ayah Muni, Panglima Operasi Wilayah GAM Aceh Besar, Abu Henden, Panglima GAM Wilayah Deli yang meledakkan bom di Kota Medan, atau Kecik Umar, Panglima GAM DPD. Ada juga Udin Kobra, Komandan Operasi GAM DPD yang dikenal sangat jago taekwondo, Pawang Rashid yang namanya sangat dikenal di kawasan Gumpang dan Tangse, Rahman Palo Dipasi yang pernah menembak pesawat tempur TNI dari Pucuk Pohon Kelapa, Tengkubari, Komandan Operasi GAM Bati Ilik, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan nanti kita punya waktu untuk meng-upload tentang mereka secara panjang lebar, sebagai bagian dari mengingat mereka. Sekian dan terima kasih, wassalam. Terima kasih telah menonton!